Halo santuiner sekalian, apakah berkalian? Gimana? Pinjol udah lunas? Semoga cepat lunas. Kembali lagi bersama saya, Cak Ipul, DRS, di rumah saja. Pada kesempatan ini, Pantai Film akan membawakan alur cerita film dengan judul Persuade of Happiness yang dirilis pada 2006. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita putar alur cerita filmnya. Intro Kisah akan diawali pada suatu pagi di negara Amerika Serikat pada sebuah kota besar, tempat bagi para pengadu nasib dan tempat untuk mencari peruang kehidupan yang lebih baik. Kisah akan berfokus pada toko utama kita, seorang bapak-bapak konvensional yang diperankan oleh kakak saya, Will Smith, ini orangnya yang kita sebut saja dengan Ipul, yang sedang mengantarkan anaknya atau si bocil ke tempat penitipan anak untuk pergi bekerja. Kisah Ipul merupakan seorang yang berprofesi sebagai seorang sales atau penjual alat pemindai tulang yang ditawarkan secara door-to-door atau pintu ke pintu kepada dokter-dokter yang ada di Amerika Serikat. Ipul mempunyai seorang istri yang kita sebut saja Mbak Wati, ini orangnya yang juga harus bekerja dua shift untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena pajak dan biaya hidup yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Untuk bertahan hidup, Ipul harus menjual minimal dua biji alat per bulan, namun karena mobilnya parkir sembarangan saat memprospek kliennya, ia pun harus membayar satu lagi untuk membayar tilang tersebut. Kehidupan Ipul dan keluarganya selalu berada dalam masalah finansial yang diperburuk dengan kondisi ekonomi Amerika yang saat itu sedang tidak stabil. Sebulan kerja, Ipul melewati sebuah jalan bernama Wall Street yang sudah dijelaskan pada film sebelumnya Apa Itu Wall Street. Ia kemudian bertanya pada seorang yang mempunyai mobil mefah apa pekerjaannya dan bagaimana ia melakukannya. Sang orang tersebut pun menjawab bahwa ia adalah pialang atau broker saham dan tidak perlu menjadi tamatan S1 untuk menjadi seorang broker. Paginya Ipul bercerita ke Wati bahwa ia akan bertanya ke Wall Street untuk menanyakan sebuah loker pekerjaan apakah ada di sana. Namun, Wati pun tampak tidak peduli kepada apa yang dilakukan oleh Ipul karena mereka selalu saja dalam keadaan susah. Ipul pun kemudian pergi ke Wall Street dan menitipkan alat pemindainya untuk dijaga oleh seorang pengamen di depan kantor. Namun, baru saja sang calon atasan menjelaskan bahwa program magang tersebut berlangsung selama 6 bulan tidak dibayar dan hanya satu orang yang akan menjadi karyawan tetap nantinya. Ipul pun melihat keluar kaca, melihat pengamen tersebut, membawa kabur alat pemindainya. Padahal, saat menitipkannya tadi, Ipul pun sudah membayar 1 dolar atau sekitar 15 ribu rupiah pada krus sekarang. Setelah pulangnya dari seharian bekerja dan mendatangi Wall Street, Ipul pun kemudian protes kepada sang pemilik penitipan anak karena ternyata bocil-bocil yang berada di sana hanya dibiarkan menonton TV, bukan belajar. Namun kemudian, sang pemilik penitipan pun berkata, kalau Ipul tidak mau yang seperti ini, silakan membayar di tempat lain yang lebih mahal dengan fasilitas yang memadai. Lagian, Ipul juga sering menunggak sewa di tempat tersebut. Esok paginya, Ipul menyerahkan lamarannya sendiri ke kantor piarang kemarin. Dan di sana, ia pun tak sengaja melihat pengamen kemarin yang mencuri alat pemindainya, sehingga Ipul pun langsung mengejarnya dan berhasil mendapatkan alat itu kembali. Lagi-lagi, Ipul dan Wati harus bertengkar setelah merayakan ulang tahun si bocil. Wati pun berkata bahwa ia sudah bosan hidup susah dan berkata kepada Ipul untuk pergi ke New York. Karena Wati mengatakan bahwa adiknya di sana sedang membuka restoran baru dan ia pun yakin akan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik di sana. Sepulang Ipul bekerja, Ipul tak sengaja bertemu dengan Pak Bos dan beralasan menuju daerah yang sama. Pak Bos pun kemudian mempersilahkan Ipul untuk masuk ke taksinya. Lalu Ipul pun menceritakan tentang masa lalu dan pengalamannya yang mengatakan bahwa Ipul dulunya sangat pintar, sering mendapatkan rangking 1 dan nilai A di kelas. Namun, Pak Bos nampak tidak peduli karena ia sedang mencoba memecahkan Rubik. Lalu diketahui, pada zaman tersebut, Rubik adalah sebuah permainan baru di mana seorang profesor pintar pada zaman itu membutuhkan waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Dan Ipul pun menantang Pak Bos bahwa dia bisa menyelesaikannya lebih cepat. Pak Bos pun awalnya skeptis dengan Ipul karena dia tidak berkuliah. Namun, alangkah terkesannya Pak Bos saat Ipul bisa menyelesaikan Rubik yang rumit tersebut hanya dalam waktu 30 detik saja. Wow! Argo atau tarif taksi pun terus berjalan seiring bertambahnya jarak yang ditempu. Karena Ipul tidak mampu membayar biaya taksi tersebut, ia kemudian kabur mengambil langkah seribu. Si sopir pun kemudian mengajarnya sampai ke kereta bawah tanah. Namun Ipul berhasil kabul, namun harus merelakan satu alat pemindahnya hilang karena tersangkut pintu kereta yang sudah tertutup. Haduh, aduh, saknonewong ini. Kemalasan Ipul pun belum berakhir. Kemalasan Ipul pun bertambah saat Mbak Wati memutuskan untuk pergi bersama si bocil yang tak tahan karena tekanan tetangan ekonomi dan omongan-omongan tetangga yang julih. Di titik-titik ini, saya yakin semua orang pasti sudah ingin menyerah, frustasi, atau melakukan hal-hal lainnya atas kesengsaraan yang tak kunjung usai. Namun, secerca harapan datang ketika Pak Bos menerima lamaran Ipul dan mengundangnya untuk melakukan interview. Ipul pun kemudian disuruh untuk menghubungi sekretarisnya. Dan kita di sini akan diperlihatkan kejeniusan Ipul yang bisa mengingat nomor sekretaris si Pak Bos walau dalam gangguan karena teman-temannya terus mengajak ia ngobrol. Esok paginya, Ipul dan Mbak Wati kembali bertenggal saat bertemu di jalan menuju tempat kerja karena memperebutkan hak atas si bocil. Ipul pun kemudian membawa si bocil pergi bersamanya. Sesampainya di rumah, Ipul didatangi oleh si pemilik apartemen. Ipul pun kemudian mengatakan bahwa ia tidak punya uang dan menawarkan untuk mengecat apartemennya. Sang pemilik apartemen pun setuju dan memberi waktu Ipul satu minggu tambahan untuk berada di sana. Lagi enak-enaknya ngecat apartemen, Ipul pun kemudian kedatangan dua onggok polisi yang menagih tilangka pada si Ipul. Namun karena pada zaman tersebut belum ada gopay, sopipay, embengkin, dan pay letter, Ipul pun kemudian harus menunggu proses verifikasi keuangan hingga besok pukul 9.30 walau ia ada wawancara pukul 10.15 esok hari. Namun Pak Sipir pun berkata Ipul tidak boleh pergi sampai proses verifikasi selesai dan ia pun harus nginap di penjara tersebut semalam. Pagi harinya setelah proses verifikasi dilaksanakan, Ipul pun kemudian tanpa pikir pendek langsung berlalik ke kantor firma saham tempat ia akan melakukan wawancara sekuat tenaga. Ia pun kemudian melakukan wawancara dengan pakaian seadanya yang terkena cat dan dalam posisi penguk karena belum mandi. Ia pun kemudian menjelaskan kepada para bos yang ada di sana bahwa ia habis ditangkap polisi karena tidak mampu membayar tilang parkir. Kemudian hasil cat yang ada di tubuhnya berasal dari apartemennya yang sedang dicat karena ia harus memperpanjangnya. Awalnya Ipul pun tidak percaya diri karena takut tidak diterima. Namun para bos memiliki penilaian lain sehingga karena kejujuran dan tekad kerja keras yang ada pada diri Ipul, ia pun kemudian diterima untuk magang secara unpaid atau tidak dibayar selama 6 bulan. Untuk bertahan hidup selama itu, Ipul pun harus menjual sisa alat pemindahnya yang masih ada dan hidup semurah mungkin dan tidak parti serta poya-poya. Sepulangnya Ipul dari kantor tersebut, Mbak Wati pun mengantarkan si bocil untuk tidur. Mbak Wati sekali lagi menyampaikan bahwa ia akan benar-benar pergi ke New York dan menyuruh Ipul untuk menjaga baik-baik si bocil selama mereka melakukan LDR. Di sela-sela kesibukannya bekerja, sebagai seorang ayah, Ipul pun selalu memberikan quality time kepada anaknya dan selalu menasihati anaknya untuk melindungi dan menjaga mimpi dan terus bekerja keras untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Keesokan paginya kita akan dibawa kepada hari pertama Ipul dan teman-temannya yang sedang magang di Wall Street. Sang atasan pun kemudian memberikan buku besar pedoman kiat-kiat sukses menjadi seorang pialang saham di Wall Street untuk dipelajari oleh setiap peserta magang. Saat jam istirahat magang selama 10 menit, Ipul pun awalnya memutuskan untuk membeli kopi Rp80.000 bersama atasannya. Namun, ia tak sengaja melihat pengamen kemarin yang mengambil alat pemindahnya dan langsung mengejarnya. Namun, karena tidak waspada terhadap jalan, Ipul pun kemudian harus tertabrak seonggok mobil yang juga mengakibatkan satu sepatunya hilang. Dan tanpa sedikitpun sambat dan mengeluh seperti genzet, Ipul pun kemudian langsung melanjutkan magangnya ke kantor walaupun ia habis tertabrak mobil. Wow, keras lor. Hari demi hari, Ipul jalani dengan penuh semangat dan juga ikhlas. Ipul pun berusaha untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar dan menjalani semua yang diperintahkan serta mengikuti buku panduan kiat-kiat untuk sukses di Wall Street. Pada suatu ketika, Ipul pun menelpon seorang CEO yang akan dijadikannya calon nasabah untuk dana pensiunnya dikelola di perusahaan Ipul. Kemudian, sang CEO pun berkata bahwa Ipul harus kesini sekarang juga selama 20 menit. Kalau tidak, sang CEO akan segera pulang. Ipul pun kemudian tak membuang waktu dan langsung berlari ke sana. Namun, saat mencapai parkiran, Pak Bos pun kemudian memerintahkan Ipul untuk memarkir mobilnya. Tak kehilangan akal, Ipul pun kemudian menggunakan mobil Pak Bos untuk menuju ke kantor Pak CEO. Namun, karena lalu lintas sedang macet, Ipul pun langsung kemudian berlari menuju ke sana. Dan pantas saja teman-teman santuner sekalian, Ipul pun tidak berhasil ketemu dengan Pak CEO karena ia baru saja pulang, kata asistennya. Ipul pun kemudian kembali ke kantor dengan riang gembira karena juga mendapatkan tilang di mobil si Pak Bos. Ipul yang tidak gampang menyerah, kemudian di hari berikutnya, setelah berjualan alat pemindai pun, kemudian mengajak si Bocil untuk mendatangi rumah Pak CEO yang tempoh hari diteleponnya dan tidak jadi bertemu. Alangkah mengejutkannya dan sangat bergembiranya Ipul dan si Bocil ketika Pak CEO adalah seorang yang dirmawan, lalu mengajak mereka untuk menonton pertandingan American Football di bangku VIP. Di sela-sela pertandingan, Ipul pun menjelaskan maksud dan tujuannya agar Bapak CEO dapat mengelola dana pensiunnya di perusahaan Ipul. Namun, Pak CEO berkata, kita bahas saja nanti, yang penting sekarang kita nikmati saja pertandingannya. Ipul pun terus belajar untuk menjadi peserta terbaik di tempat magangnya sambil terus menjual alat pemindainya untuk hidup. Lagi-lagi, kehasilan pun datang kepada Ipul ketika ia mendapatkan penghasilan namun lupa membayar pajak. Sehingga, rekening Ipul di bank dibagukan dan Ipul tidak bisa mengambil uangnya lagi yang hanya tersisa 20 dolar. Karena sudah tidak mempunyai uang lagi, Ipul pun kemudian berinisiatif untuk menagi hutang yang ada di temannya. Namun, seperti kata pepatah, yang ditagi selalu lebih galak daripada yang menagi. Ya, siapa yang pernah ngalamin nih? Saat bermain di taman dengan si bocil, Ipul pun tak sengaja melihat alat pemindainya sudah berada di tangan pengamen kemarin yang kemudian mengambilnya untuk bertahan hidup walau alat tersebut dalam keadaan yang tidak baik sekarang. Karena sudah tidak memiliki uang lagi, sang pemilik apartemen pun kemudian mengunci apartemen Ipul dan mengeluarkan seluruh barang-barangnya dan meletakkannya di depan kamarnya. Ipul pun yang sudah tidak punya arah dan tidak punya jalan untuk pulang lagi pun sangat bingung terhadap keadaan ini. Ipul pun kemudian mengajak si bocil untuk pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Dan di sini, mereka berdua pun bermain imajinasi menggunakan mesin pemindai yang menjadi mesin waktu seakan-akan mereka kembali ke masa lalu. Dan tanpa si bocil sadari, Ipul pun seakan-akan menggiringnya untuk masuk ke sebuah toilet dan mereka pun memutuskan untuk tidur di sana. Ipul pun tidak bisa tidur karena ia harus terjaga semalaman mengganjal pintu toilet dengan kakinya agar si bocil tetap bisa tidur dengan lelap. Aduh, udah. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi nih teman-teman. Ini bener-bener perjuangan seorang ayah lah. Kayak mau nangis bang Ipul nih lihatnya. Isu-isu kemudian, Ipul dan bocil pun akhirnya mengantri untuk mendapatkan kamar gratis yang disediakan untuk para homeless atau tunawisma di Amerika Serikat yang dibuka setiap hari dan hanya boleh dipakai semalam saja yang kemudian mengantri pada hari lainnya. Dengan segala keterbatasan yang ada, Ipul selalu takun belajar untuk menjadi yang terbaik dalam program magangnya. Di tempat magang, ia selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan magangnya dengan tepat waktu dan cepat agar ia selalu mendapatkan kamar dan bisa mengantri lebih awal. Walau selalu diterpap banyak masalah dan problematika kehidupan, Ipul pun tidak lari ke pelarian hal-hal yang buruk dan ia pun selalu mengajak si bocil untuk beribadah di gereja sehingga kita bisa tahu bahwa Ipul adalah orang yang lurus dan religius seperti Bang Ipul yang membaca skrip ini. Yow! Esok paginya, hari ujian yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ipul pun kemudian berhasil menyelesaikan soal-soal yang ada dengan cepat dan tepat karena selain soal-soal yang ada di sana, yang menjadi penilaian di sana adalah tugas-tugas harian yang diberikan dan juga personalia dari setiap calon pegawai. Sebulang dari ujian tersebut, Ipul pun kemudian bertemu dengan Pak Bos yang meminjam 5 dolar untuk membayar taksi, bukan pinjam dulu 100. Karena waktu ujian yang cukup lama, Ipul pun kemudian terlambat datang dan tidak mendapatkan kamar gratis di tempat penampungan sehingga Ipul pun harus tidur di kereta bawah tanah. Untuk mendapatkan uang, Ipul juga rajin mendonorkan darahnya dan saat ia mendapatkan kamar di hari berikutnya, Ipul pun kemudian memperbaiki alat pemindahnya yang rusak agar bisa segera dijual kembali. Di esok harinya, alat tersebut berhasil bekerja dengan baik dan seorang dokter pun kemudian membeli alat tersebut yang bisa Ipul gunakan untuk menyewa kamar selama 2 minggu. Dari hasil kenalannya saat menonton pertandingan Amerikan Football minggu lalu, Ipul pun mendapatkan sangat banyak sekali klien yang berhasil ia kait untuk menginvestasikan dana pensiun di perusahaan tempat magangnya sekarang. Saat menjalani hari terakhirnya magang, Ipul pun kemudian dipanggil untuk menuju ruangan para Pak Bos dan alangkah terkejutnya Ipul bahwa ia adalah satu-satunya orang yang akan diterima untuk menjadi karyawan di tempat tersebut. Ipul pun tidak bisa menutupi kebahagiaannya dan sambil berlinang air mata. Semua kerja keras, pengorbanan, dan masa-masa sulit yang ia lalui dengan ikhlas pun akhirnya berbuah manis seperti judul dari film ini, The Persuade of Happiness yang artinya mengejar kebahagiaan. Dan Ipul pun berhasil mendapatkannya. Pada akhir film, kita akan dijelaskan bahwa film ini terinspirasi dari kisah nyata Chris Gardner yang bekerja di perusahaan bialang Dan Whiter. Dan dijelaskan setelah bekerja di sana cukup lama pada tahun 1987, ia pun membuka firma sahamnya sendiri dan kemudian menjual sebagian kepemilikan perusahaannya atau sahamnya ke orang lain pada tahun 2006 untuk multi milion dolar deal atau deal yang bernilai jutaan dolar. Tamat, film pun berakhir dengan begitu sandui. Oke teman-teman, sekian dulu alur dari cerita film The Persuade of Happiness yang dirilis pada tahun 2006. Secara overall, ketika Cak Ipul menonton film ini jujur sudah hampir nangis, teman-teman. Karena kita diperlihatkan kuatnya perjuangan seorang ayah dalam bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya dan mengangkat derajat keluarganya ke keluarga dan kehidupan yang lebih baik. Pesan yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah apapun masalah yang ada di dalam hidup teman-teman marilah kita menjalani semua masalah tersebut dengan ikhlas dan tidak menyalahkan siapapun tidak berhenti, tidak hanya diam selalu berusaha mencari solusi sambil berdoa yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah cerita selalu berakhir indah kalau belum indah, berarti perjuangannya belum berakhir. Saya Cak Ipul mewakili seluruh kru pantai film yang beranggotakan satu orang yang tersebal di seluruh alam semesta mengucapkan terima kasih, pamit undur-undur, dan bye-bye. Ya satu lagi ya film untuk menemani waktu luang teman-teman semuanya dan semoga bisa menjadikan inspirasi gitu ya untuk kita semua yang sedang menggais rupiah di antara keadaan ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang ini ya teman-teman Biasa, ngopi dulu Weh narek, sumpah Ya teman-teman, kita harus tetap semangat ya seperti Chris Gardner atau yang diperankan oleh Will Smith disini tetap mencari, berusaha untuk mencari kebahagiaan mensyukuri segala keadaan dan tidak mengeluh kita ya teman-teman Saya yakin disini teman-teman ada yang mungkin hidupnya lebih mengalami kondisi yang relate gitu ya seperti kita seperti sekarang atau ada yang hidupnya mungkin, mungkin ya mohon maaf lebih susah daripada film ini tapi kita sebagai seorang laki-laki ya khususnya harus mempunyai mental yang kuat ya teman-teman jangan cuma seperti genset-genset itu yang bisa mengeluh, dikit-dikit mengeluh ya teman-teman karena mengeluh itu tidak menghasilkan apa-apa teman-teman tetap semangat, tetap stay bareng Bang Ipul dan Bang Ipul akan selalu menemani perjuangan teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!